Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya selamat datang kembali di FADCR 29 hari ini aku akan unboxing, bukan unboxing sih review lagi produk outdoor ya teman-teman kali ini produk outdoor yang akan aku review adalah produknya dari area outdoor ini dia teman-teman produk dari area outdoor yang akan aku review yaitu tas daypack gunggung kalau teman-teman beli tas ray akan seperti ini ya kalau di toko biasanya dibukakan, dicekkan ya tapi kalau dari sana seperti ini, asli dari sana ya plastiknya dibuka aja langsung plastiknya biasa gak ada segelnya oke, mungkin teman-teman yang pecinta ray ya, ranger kalau gak salah bisa tulis di kolom komentar ya ini kelihatan ini tuh tipenya karimata teman-teman karimata dapatnya warna hitam apakah ada warna lain kurang tahu kelihatannya hitam aja sih tapi kalau teman-teman ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya ini karimata ya ray karimata 25 meter jadi kapasitasnya ini 25 meter jadi menurutku cocok untuk sekolah kuliah, kerja jalan-jalan ini bisa ya warna polos warna polos warna hitam ya hitam polos ya cuma ada mungkin ada action ah, iyasanya harganya teman-teman 329 ribu 329 ribu dan juga ada stiker ini cutting stiker ya oke, langsung kita bahas aja teman-teman dari atas ya ini bahannya itu nilon ya tulis ditulisnya aku set-set itu bahannya nilon di atas ini teman-teman ada pegangan ya ini tuh ada busanya lalu ke bawah lagi ini ada kantong dibuka nanti aja ya teman-teman biar kelihatan ini ada logonya bordiran ray warnanya putih ke bawah lagi ini ada sablon ya karimata teman-teman sablon karimata ya ada tulisan 25 liter ini ada webbing ke bawah lagi kantong ya ini ada kantong cover ini kalau gak salah juga plus include covernya teman-teman samping kanan kiri ada set pocket set pocketnya seperti ini itu elastis ya teman-teman bisa untuk bawa botol cukup ini dan ini ada webbingnya di samping kanan kiri sama ya kan kiri sama oke teman-teman untuk bahan kainnya kalau teman-teman pengen lihat seperti ini ya deket ini mungkin beda kain ya kalau ini ada motifnya kalau ini enggak kelihatan gak sih oke teman-teman sekarang kan aku melihat bagian belakang ini ada webbingnya biasanya kalau ditutup untuk display ya tapi di rumah juga kalau mau ditaruh di channel juga bisa ini lalu bagian baunya ini empuk teman menurutku empuk juga lebar ya untuk ukuran day pack menurutku lalu ini ada logonya ray ini tuh woven di sini juga ada bagian daya webbingnya udah itu aja teman-teman lalu untuk ini teman-teman air sirkulasinya ini lumayan empuk lumayan tebal ya untuk sekelas day pack walaupun ada yang lebih tebal tapi ini tapi menurutku ini lumayan tebal untuk sirkulasi di belakang ya biar gak terlalu apa tuh kalau punggungnya apa itu sum ya panas nanti kan keluar keringatnya ini lebih mengurangi menurutku itu teman-teman lalu kita lihat di kompartemennya ya kompartemennya ini dari sini yang bagian paling luar dulu dalamnya warnanya merah teman-teman merah maksudnya segini ini ada silica gel ya segini maksudnya cukup dalam juga sampai sini teman-teman jahitan dibawahnya 25L ini ini cukup luas untuk kantong yang di depan samping sini gak ada ya ini cipta perpotongan jahitan lalu ini teman-teman yang kedua kompartemen yang kedua mana ini ini ya kalau disini kelihatan ini ada lapisannya kelihatan kalau dipegang tebal warnanya juga merah ini teman ini itu ada skatnya sini ya dan ini ada kantong lagi kantong kecil-kecil seperti di kainnya sini itu ada seperti tanda airnya logo ray ini lebih besar lagi daripada kantong yang di depannya warnanya sama jadi banyak kantongnya ya teman-teman sekarang akan ku pelihara bagian yang paling besar ada untuk tempatnya laptop teman-teman aku gak bawa laptop ini aku kira 14 in masuk ya teman-teman ini tuh tebal sini ada busanya jadi bukan hanya kain tapi ini tebal teman-teman nanti untuk pengikatnya ini ini ada ini tuh elastis ya elastis dan pakai perekat itu dia teman-teman nah sini ini tuh ada kode produksinya ini ada kode produksinya itu tadi teman-teman tasnya ya kita lihat bagian dalamnya teman-teman ini cukup luas ya untuk sekolah teman-teman buku banyak bisa kuliah juga bisa seperti itu sekarang kita akan tadi ada cover bagnya teman-teman bagian bawah kita buka dapat cover warna merah warna merah itu langsung dijahit ini bisa dilepas ini langsung dijahit teman-teman jadi gak bisa dilepas jadi mungkin teman-teman jangan takut kalau kehilangan ya soalnya ini sudah fix gak bisa dilepas ini ya bisa dilepas warnanya merah sablonanya ada warna silver rey sekarang akan kita coba untuk penguncinya teman-teman ini ada penguncinya kadang kan kalau cover yang itu tidak ada penguncinya ini ada teman-teman pakai karet elastis dan bahannya menurutku juga bagus untuk aslan balonnya ini gak ada isinya kan kadang biasanya aku isi ya dalamnya ini gak aku isi jadi gak akan terlihat besarnya teman-teman seperti ini lalu pengunyai itu dari bawah ke atas bentar gak kelihatan ya penguninya seperti ini dari bawah ke atas ini jadi gunanya biar gak gampang lepas dan ini enaknya kalau jahitnya gak di atas ya di agak bawahnya jadi bisa nyangkut sini ya kalau misalnya ini ada isinya full sini kan nyangkut gak melorot gitu maksudku ya kalau jahitnya di atas pas kan menurutku bisa melorot kalau ada kuncinya memang lebih aman lagi ini sudah yainnya disini dan ada pengunyian karetnya sekarang akan aku pakai kalau aku pakai ini menurutku pas ya tidak kebesaran juga tidak kecilan ini gak kelihatan apa kebesarnya karena gak aku isi seperti ini apakah teman-teman ada yang sudah punya tas defek dari area outdoor tipenya karimata 25 liter ini kalau teman-teman ada yang sudah punya dan sudah pernah memakai tas karimata ini teman-teman bisa tulis di kolom komentar tentang mungkin pengalaman selama memakai tas karimata ini yang serb dan yang gak serb apa aja silahkan tulis di kolom komentar itu tadi teman-teman video review dari tas ini kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan klik like share dan juga subscribe supaya teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari FADJR29 sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati